Halo KoFriends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan rumus molekul yang bukan merupakan senyawa ion. Ikatan kimia terbentuk akibat kecenderungan suatu unsur dalam mencapai kestabilannya, yaitu dengan mengikuti kaedah oktet 8 elektron terluar dan duplet 2 elektron terluar seperti konfigurasi unsur gas mulia. Ikatan ion terbentuk akibat serah terima elektron, sedangkan ikatan kovalen terbentuk akibat pemakaian elektron secara bersama-sama. Menentukan konfigurasi elektron kita menggunakan prinsip Afbau, di mana pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Kita mulai pengisian pada 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, dan seterusnya. Yang pertama untuk Na2S. Na dengan nomor atom 11, konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Kemudian untuk Na2S dengan nomor atom 16, konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P4. Untuk Na kita lihat ada 1 elektron terluar, maka cenderung melepas 1 elektron untuk membentuk ion Na+, agar mengikuti kaedah oktet. Sedangkan untuk Na2S, cenderung menangkap 2 elektron agar stabil membentuk S2-. Sehingga terbentuk ikatan ion akibat serah terima elektron, di mana 2Na+, tambah S2- akan menghasilkan Na2S. Berikutnya untuk Fe2O3. Fe dengan nomor atom 26, konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Kemudian untuk O, 1S2, 2S2, 2P6. Untuk Fe adalah unsur transisi, bisa melepas 2 elektron atau 3 elektron membentuk Fe2+, atau Fe3+. Sedangkan O cenderung menangkap 2 elektron membentuk O2-, sehingga terjadi serah terima elektron membentuk ikatan ion, di mana 2Fe3+, tambah 3O2-, menghasilkan Fe2O3. Untuk O, F2O, konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P4. Kemudian F, 1S2, 2S2, 2P5. Untuk O, kekurangan 2 elektron agar stabil. Kemudian untuk F, kekurangan 1 elektron agar stabil mengikuti kaedah oktet keduanya. Kita lihat struktur lewisnya, ini O dengan 6 elektron terluar, F dengan 7 elektron terluar, dan membentuk ikatan kovalen karena pemakaian elektron secara bersama-sama. Jawabannya yang C. Kita lihat berikutnya untuk NABR. Na, konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Kemudian Br, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, dan 4P5. Na cenderung melepas 1 elektron agar stabil membentuk ion Na+, sedangkan Br cenderung menangkap 1 elektron membentuk Br-. Terjadi serah terima elektron membentuk ikatan ion, di mana Na+, tambah Br- menghasilkan NaBr. Kemudian yang terakhir CAO. CA konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Sedangkan O, 1S2, 2S2, 2P4. CA cenderung melepas 2 elektron agar stabil membentuk CA2+, sedangkan O cenderung menangkap 2 elektron agar stabil membentuk ion O2-. Ikatan ion akan terbentuk akibat serah terima elektron, di mana CA2+, tambah O2- menghasilkan CAO. Jadi, rumus molekul yang bukan merupakan penyawa ion adalah COF2 karena membentuk ikatan kovalen. Terima kasih. Sampai jumpa pada soal selanjutnya.